Kota Pontianak dan sekitarnya hingga Jumat pagi masih diselimuti kabut asap. Melihat kondisi ini, sejumlah relawan pemadam kebakaran swasta dan relawan komoditas menggalang pengumpulan masker untuk dibagikan pada masyarakat. Pembagian 10.000 masker yang dilakukan di sejumlah titik dilakukan untuk menyasar pelajar, mahasiswa, dan para pekerja. Pembagian masker hari ini kita mulai jam 6.00 sampai sekitar jam 8.00 yang kita bagikan kepada masyarakat, terutama pelajar, mahasiswa, dan para pekerja. Satu hari sebelumnya, sejumlah komunitas dan yayasan Pancabakti juga turut membagikan 4.000 masker. Hari ini kita lakukan pembagian masker, sebagian di sesi awal ya. Dari lain klub, bekerja sama dengan yayasan ini, pemadam kebakaran Pancabakti, kita hari ini membagikan sekitar 4.000 buah masker di sini. Misalnya, kita juga mengajak masyarakat untuk sadar bahwa di asap ini bagus kita pakai masker juga. Pihak kepolisian juga turut mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan menyalakan lampu kendaraan di siang hari. Dan saya juga selaku kasar lantas Polresa Pantara Kota, mengimbau kepada masyarakat apabila melakukan aktivitas luar, tolong perhatikan kecepatan, kemudian nyalakan lampu utama siang maupun malam hari untuk keselamatan agar tidak terjadi laka-lantas. Berdasarkan data situs ISPU BMKG, hingga pukul 7 pagi tercatat konsentrasi partikulat mater 10 di Kota Pontianak menginjak angka 158 mikrogram atau pada kategori tidak sehat. Anugerah Ignasia, Kompas TV Pontianak